Kristus Sang Penyembuh Yesus itu tidak pernah mengajarkan kesembuhan Namun, kesembuhan mengikuti pelayanannya Wow! Yesus memberitakan dan memeragakan kerajaan Bapak Timatius 4 ya, ayat 23-24 berkata Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan Injil Kerajaan Tuhan Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadanya Yang menderita perbagai penyakit dan sengsara Yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh Lalu, Yesus menyembuhkan mereka Wow! Luar biasa ya Yesus telah datang untuk memberitakan kerajaan Tuhan Untuk mewujudkan kerajaan Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Tuhan Yesus tidak memberitakan kesembuhan Yesus memberitakan kerajaan Tuhan Dan menyembuhkan mereka Yang memerlukan kesembuhan sebagai suatu peragaan Atau perwujudan dari kerajaan Tuhan Artinya adalah untuk memberitakan kerajaan Tuhan Dan di dalam pesan itu ada kuasa untuk menyembuhkan mereka yang datang Karena kerajaan Tuhan itu terdiri dari kuasanya ya Sesuai 1 Korintus 4 E 20 Sebab kerajaan Tuhan bukan terdiri dari perkataan Tetapi dari kuasa Kerajaan Tuhan terdiri dari kuasanya Kerajaan Tuhan itu terdiri dari kendaknya Dan kendaknya agar seluruh warga kerajaannya Sembuh dan sehat Kesembuhan dan kesehatan merupakan kehendak Tuhan Kolose 1 ayat 13 Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Yesus telah melepaskan kita dari kuasa penyakit Yesus juga telah melepaskan kita dari kuasa kemiskinan Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegagalan Yesus telah melepaskan kita dari kekalahan dan depresi Kita ini telah dilepaskan dari kuasa kegelapan Kita telah dibebaskan ke dalam kerajaan Tuhan Yesus pergi memberitakan kerajaan Tuhan Dia menerima semua yang datang kepadanya Dan menyembuhkan mereka semua Kita ini tidak hidup di bawah kuasa kegelapan Kita tidak hidup di bawah kuasa penyakit Itu bukan kuasa yang memerintah di dalam kerajaan Tuhan kita Kerajaan Tuhan ada di dalam kita Maka kuasa yang memerintah di dalam kita adalah kuasa kesembuhan Kesehatan dan kehidupan Dikatakan di Lukas 17 S21 B Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada di dalam kamu Di dalam kita Kerajaan Tuhan itu sudah di dalam kita The kingdom of God is within you Kerajaan Tuhan ada di dalam kamu Kerajaan Tuhan ada di dalam saya Kerajaan Tuhan ada di dalam kita Yang percaya kepada Yesus Di dalam kerajaan Tuhan terdapat segala hal Semua yang kita perlukan Semua yang kita butuhkan ada di dalam kerajaan Tuhan Kesembuhan kita ada di dalam kerajaan Tuhan Kita menerima kenyataan bahwa kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan Tuhan Dan di dalam kerajaan Tuhan itulah ada kehidupan Kesembuhan dan kesehatan kita Kuasa untuk hidup Kuasa untuk hidup Wow Disitulah tempat kesehatan dan kehidupan berada Ya Luar biasa sekali Kita berada dalam kerajaan Tuhan Kerajaan Tuhan di dalam kita ya Kesembuhan mengikuti kabar baik Injil Jika kita memberitakan Injil Kita berharap orang akan diselamatkan Dan keselamatan ini termasuk kesembuhan Jadi keselamatan itu Satu paket lengkap Di dalamnya ada kesembuhan Kesembuhan dan kesehatan adalah bagian dari kerajaan Tuhan Kesembuhan mengikuti Injil Kerajaan Kesembuhan mengikuti Injil Kasih Karnia ya Pesan Injil Kerajaan adalah untuk roh jiwa dan tubuh Bukan semata untuk roh Namun untuk jiwa dan tubuh juga Berita Kerajaan Tuhan merupakan berita keselamatan Termasuk berita kesembuhan dan kesehatan Nah dikatakan bahwa penyakit bukanlah bagian dari rencana Tuhan bagi ciptaan Ya kita tahu ya tidak ada penyakit pada saat penciptaan Itu ada di kitab kejadian satu pasal pertama ya Dan kita tahu di kitab Matthew, Marcus, Lukas, dan Yohanes Yesus itu menentang penyakit Kalau kita baca ya Di kitab-kitab tersebut Yesus itu menentang penyakit Dan kesembuhan bagi bangsa-bangsa ada di kitab Wahyu Jadi penyakit itu bukan bagian dari rencana Tuhan bagi ciptaan Dari kejadian Terus di kitab perjanjian baru Terus sampai Wahyu itu Penyakit itu bukan bagian rencana Tuhan Ya bagi ciptaan Nah namun Banyak orang bertanya Bagaimana penyakit masuk ke dalam dunia Nah ini akibat Adam berdosa Sehingga penyakit merajalela di dunia ini Penyakit merupakan tahap awal dari kematian Dosa itu adalah akarnya Penyakit adalah buahnya Tuhan tidak menggunakan penyakit Sama seperti ia tidak menggunakan dosa Untuk menyempurnakan kita Penyakit adalah musuh Setiap penyakit adalah kutub Penyakit sama dengan perbuatan jahat dan pembunuhan Penyakit sebagai penindasan iblis Dan Yesus memusnahkan perbuatan musuh Nah Kesediaan Yesus untuk menyembuhkan Yesus melakukan kendak Bapak yang telah mengutus Yesus Di Matius 8, Yatiga Yesus berkata Aku mau jadi langkot akhir Matius 8, Yatiga berkata Lalu Yesus mengulurkan tangannya Menjama orang itu dan berkata Aku mau jadilah engkot akhir Seketika itu juga Tahirlah orang itu daripada Kustanya Jadi Yesus itu mau Menyembuhkan orang-orang yang sakit ya Yesus bahkan mau mati di salib Untuk memikul Segala dosa Segala kutub Segala penyakit Dan segala kelemahan kita Sebetulnya Orang yang dihukum salib Tidak perlu dicambuk Seperti Yesus Namun Yesus satu-satunya Yang disalib di antara penjahat yang disalib Dimana Yesus dicambuk Agar oleh bilur-bilurnya Kita disembuhkan Demi kendaknya Agar kita memiliki kesehatan ilahi Yesus Menderita cambukan yang begitu menyiksa Wow itu luar biasa sekali Pengorbanan Yesus untuk kita Demi kita sehat Demi kita sembuh Yesus mau dicambuk Sebelum mati di salib Wow Pengorbanan yang luar biasa sekali ya Nah Selain Yesus Punya kesedihan untuk menyembuhkan Yesus juga mengutus 12 murid Untuk menyembuhkan Lukas 9 S1-2 dan 6 berkata Maka Yesus memanggil ke 12 muridnya Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka Untuk menguasai setan-setan Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Tuhan Dan untuk menyembuhkan orang Lalu pergilah mereka Dan mereka mengelilingi segala desa Sambil memberitakan injil Dan menyembuhkan orang sakit Di segala tempat Ini 12 murid juga diutus untuk menyembuhkan Juga 70 murid diutus untuk menyembuhkan Itu ada di Lukas 10 S1 dan 9 Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain Lalu mengutus mereka berdua-dua Mendaulinya ke setiap kota Dan tempat yang hendak dikunjunginya Lukas 10 S9 Dan sembuhkanlah orang-orang sakit Yang ada di situ Dan katakanlah pada mereka Kerajaan Tuhan sudah dekat padamu Selain 12 murid 70 murid Kita Orang percaya Saat ini Orang percaya diutus juga untuk menyembuhkan Ada di Markus 16 Ayat 17-18 Tanda-tanda ini akan menyetai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru Bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Jadi ini tanda orang percaya Kalau menumpangkan tangan atas orang sakit Orang itu sembuh Kesembuhan dan kesehatan sudah diberikan pada orang percaya 1 Petrus 2 ayat 24 berkata Ia sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita Yang telah mati dalam dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Kamu sudah sembuh Sudah sembuh Kesembuhan merupakan bagian dari kodrat rohani Bagi kita yang telah lahir baru ya Sekali lagi ya Kesembuhan merupakan bagian dari kodrat rohani kita Yang telah lahir baru Kehidupan Kristus Ada di dalam kita Hidupan Kristus itu soe ya Ada di dalam kita Termasuk kesembuhan Sebagian besar orang Kristen memandang kesembuhan Sebagai sesuatu yang datang dari luar dirinya Mungkin dari atas Mereka memandang diri mereka Sebagai orang sakit yang berusaha sembuh Mereka berdoa dan memohon Serta berharap sesuatu dari luar Untuk menjamah mereka Memang ya Ketika Yesus hidup di bumi ini Dan menyembuhkan semua orang yang datang padanya Ia berada di luar orang sakit itu Dan menyembuhkan mereka dari luar Tetapi sekarang Ia berdiam di dalam kita Sehingga kuasa kesembuhannya itu Berada di dalam kita Ketika menghadapi penyakit di tubuh kita Kita harus memandang diri kita Sebagai orang yang sehat Sedang melawan penyakit Bukan Orang sakit yang berusaha sembuh Penyakit adalah penyusup Tidak sah Yang harus diusir dari tubuh kita Kita berbicara pada tubuh kita Mulai roh kudus ya Ku sehat Ku sembuh Di dalam nama Yesus Oleh pilu-pilu Tuhan Yesus Aku sehat Aku sembuh ya Hal yang jasmani Harus tunduk pada yang rohani Hal yang kelihatan Harus tunduk pada yang tidak kelihatan Kesembuhan yang kita butuhkan Telah tersedia lewat roh kita Yang telah lahir baru Yang bersatu dengan Tuhan Kesembuhan datang dari dalam Kita mewujudkannya lewat perkataan Sikap Pikiran dan tindakan kita Kita memperlakukan firman Memperkatakan firman Merenungkan firman Maka kita akan melihat Kesembuhan tersebut nyata Di alam jasmani Kita tidak meminta Tuhan Melepaskan kesembuhan Kesembuhan telah dilepaskan Sejak waktu Yesus berada di bumi Dan sudah pasti Sejak ia bangkit Dari antara orang mati Ini adalah tentang Kita memujudkan kesembuhan Yang telah Tuhan lepaskan itu Apabila kita memiliki Pemahaman yang cernih Dan pewawian tentang iman Setelah pengertian Bahwa Kristus yang penyembuh Itu berdiam di dalam kita Kita sedang menuju Untuk melihat Perwujudan dari kesembuhan Iman terlahir ketika Kendak Tuhan terwahyu Di dalam hati kita Iman merupakan Pewawian dari kendak Tuhan Di hati kita Yang melahirkan kepastian Keyakinan Dan tindakan Jika kita dapat melihatnya Dengan mata iman Maka kita dapat menerima Kesembuhan dan kesehatan ini Secara nyata Diwujudkan Di alam jasmani ini Artinya di tubuh kita ini Terima kasih